Apakah pengetahuan adalah keyakinan yang terjustifikasi dengan benar? Simak terus video ini untuk melihat jawabannya. Dalam filsafat, pengetahuan biasanya didefinisikan sebagai keyakinan yang terjustifikasi dengan benar atau biasanya disebut juga justified true belief. Jadi syarat-syarat dari sebuah laku mental itu dikatakan sebagai pengetahuan adalah bahwa dia mengandung keyakinan dan bahwa keyakinan itu terjustifikasi berarti ada buktinya dan kemudian bahwa keyakinan itu sifatnya benar, justifikasi itu betul menggambarkan kenyataan. Nah kalau tiga hal itu terpenuhi maka kita memperoleh apa yang disebut sebagai pengetahuan. Nah disini anggapan klasik tentang pengetahuan itu kemudian dipertanyakan di tahun 60-an oleh seorang bernama Edmund Gettye, seorang filsuf dari Amerika. Edmund Gettye ini menulis suatu artikel pendek sekitar 4 halaman di satu jurnal yang sangat prestisius di lingkaran filsafat, khususnya filsafat analitik. Nama jurnal itu adalah Analisis. Judul artikel pendek itu adalah sebuah pertanyaan. Apakah keyakinan yang terjustifikasi dengan benar itu adalah pengetahuan? Nah di dalam artikel itu si Gettye ini mempersoalkan atau mengajukan suatu eksperimen pikiran yang kemudian terkenal dan banyak dikomentari mungkin sampai sekarang sudah ratusan kali ya. Itu suatu eksperimen pikiran yang berangkat dari situasi yang dibayangkan bahwa katakanlah ada dua orang yang sedang melamar pekerjaan. Yang satu namanya Joko, yang satu namanya Amir. Nah Joko ini yakin bahwa Amir ini pasti akan menerima, yang sukses diterima lamarannya. Dan si Joko ini juga yakin bahwa di dalam kantong si Amir itu ada duit 10 ribu. Nah landasan dari keyakinan Joko ini adalah bahwa misalnya sebelumnya dia mendengar dari salah seorang pejabat di perusahaan itu, pimpinan gitu lah, yang mengatakan bahwa Amir inilah yang kayaknya bakal mendapat pekerjaan. Dan selain itu juga dia sudah melihat sendiri bahwa Amir itu pada waktu sebelum interview, waktu masih nunggu, itu ngeluarin 10 ribu rupiah dari kantongnya dan di dalam kantongnya sudah nggak ada lagi uang gitu, hanya 10 ribu itu. Nah dengan kata lain, keyakinan Joko bahwa di Amir itulah yang akan mendapatkan pekerjaan dan di dalam kantongnya Amir itu ada duit 10 ribu itu adalah suatu keyakinan yang terjustifikasi dengan benar. Karena tadi ya, dia melihat, dia mendengar langsung bahwa si Amir lah yang akan dapat pekerjaan. Dengan itu kan terjustifikasi. Dan juga bahwa dia melihat bahwa di dalam kantongnya Amir itu ada duit 10 ribu. Nah kemudian si Joko menarik satu kesimpulan bahwa yang akan mendapatkan pekerjaan siang ini katakanlah gitu, itu adalah orang yang di kantongnya punya duit 10 ribu. Itu adalah kesimpulan dari Joko. Maksudnya adalah si Amir itu yang akan dapat pekerjaan dan di kantongnya ada duit 10 ribu. Nah sekarang bayangkan kata GTE, bayangkan kalau yang akan mendapat pekerjaan itu sebetulnya bukan Amir tetapi Joko. Dan bahwa di dalam kantong Joko sendiri, secara dia tidak sadari, juga hanya ada uang 10 ribu. Kemudian tanya GTE adalah, pernyataan yang kedua tadi benar dalam arti itu merupakan sebuah pengetahuan atau bukan? Pernyataan yang kedua tadi kan menyatakan bahwa orang yang akan mendapat pekerjaan adalah orang yang di dalam kantongnya ada duit 10 ribu. Si Joko meyakini itu dan keyakinan itu didasari oleh justifikasi yang benar tadi mengenai Amir, tapi bukan mengenai dirinya dia sendiri. Nah kalau misalnya ternyata bukan Amir yang dapat tapi Joko yang dapat pekerjaan itu dan di dalam kantongnya ada 10 ribu, maka kesimpulan Joko tadi itu apakah itu merupakan pengetahuan atau kepercayaan biasa. Masalahnya menurut GTE, keyakinan Joko bahwa si pemenang itu akan mendapatkan, yang menang adalah orang yang punya 10 ribu di kantong, itu kan didasari oleh asumsi yang keliru tentang subjek yang menang itu. Makna dari proposisi itu kan sebetulnya merujuk ke Amir, bukan ke Joko sendiri. Jadi dalam arti itu tidak bisa dong dia dikatakan mengetahui proposisi tersebut, karena proposisi tersebut maknanya beda dengan apa yang dia maksudkan. Nah berarti kalau demikian halnya maka pengetahuan itu tidak bisa didefinisikan hanya dengan justified true belief atau keyakinan yang terjustifikasi dengan benar. Pemerian itu atau definisi itu kurang lengkap. ada sesuatu yang harus ditambahkan ke dalam definisi itu sehingga dia bisa mendefinisikan secara utuh apa yang disebut sebagai pengetahuan. Nah itulah kemudian yang memicu perdebatan panjang lebar. Sampai sekarang itu eksperimen pikiran yang dibuat oleh GTE ini tidak menemukan jawabannya. Jadi begitu banyak usaha untuk memecahkan itu dengan mencari satu unsur tambahan dari keyakinan yang terjustifikasi dengan benar sehingga dia menjadi pengetahuan. Yang menarik dari eksperimen pikiran GTE ini adalah bahwa dia bisa menunjukkan keterbatasan dari konsep pengetahuan yang sudah diyakini oleh para filsuf sejak Plato ya. Plato kan membagi tahap-tahap pengetahuan itu. Dasar yang paling bawah kan pistis ya. Maksudnya keyakinan. Baru dari situlah kemudian orang bisa naik menjadi pengetahuan dan kebijaksanaan dan seterusnya. Jadi konsep keyakinan itu sifatnya adalah unsur atau bagian dari pengetahuan. Tapi keyakinan saja itu tidak cukup. Dia harus diiringi oleh satu warren atau landasan. Dan landasan itu harus benar ya. Jadi dengan demikian kita punya tiga unsur tadi. Keyakinan yang terjustifikasi dengan benar. Itulah yang kemudian didefinisikan berabad-abad itu sebagai pengetahuan. Dia dikonfirmasi berulang kali dan ada perubahan berbeda-beda variasi kecil-kecil. Tapi garis besarnya itu adalah bahwa pengetahuan adalah keyakinan yang terjustifikasi dengan benar. Nah dengan satu eksperimen pikiran yang ditulis di satu artikel setebal empat halaman itu. Edmund Gettye itu meruntuhkan keseluruhan argumen para filsuf yang sudah menjadi mapan selama berabad-abad itu. Dan disitulah orang kemudian selalu merujuk Gettye ketika mereka membahas tentang epistemologi. Tidak ada epistemologi kontemporer, kajian tentang pengetahuan kontemporer ini yang tidak merujuk ke Edmund Gettye ini.